Bulan puasa semakin dekat. Agama ajaran Rasulullah itu telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di dunia sepak bola, ada ribuan pemain yang menganut agama Islam yang tentunya tidak bisa disebutkan satu per satu. Tapi kami coba merangkum dan mengumpulkan dalam sebuah starting eleven. Mereka kami pilih bukan berdasarkan tingkat keimanannya, karena soal itu menjadi tanggung jawab masing-masing individu kepada sang pencipta. Cetak gol internasional memilihnya berdasarkan kemampuan mereka dalam mengolah kulit bundar di masing-masing posisi. Kami memilih formasi 3-4-3 sebagai skema permainan. Meskipun skemanya terlihat kuno, tapi pelatih kenamaan seperti Antonio Conte masih mampu menunjukkan performa yang maksimal dengan skema ini. Para pemain harus bergerak secara dinamis dan kreatif untuk memastikan skema berjalan dengan maksimal. Keeper dan lini belakang Posisi keeper akan dipercayakan kepada Asmir Begovic. Dia adalah keeper yang cukup matang. Sebelum berseragam AC Milan, dia telah ditempa asam garam sepak bola di Inggris yang terkenal sangat kompetitif. Dia pernah menjadi penjaga gawang Chelsea, Bournemouth, dan Stoke City. Keeper ini juga telah menjadi andalan timnas Bosnia dan Herzegovina sejak 2009 hingga sekarang. Untuk menjaga Begovic ada Kurt Zouma, Khalido Koulibaly, dan Stroudran Mustafi. Zouma adalah pemain yang terkenal lugas dalam duel satu lawan satu, cepat dan punya umpan Zouma saat membangun serangan. Back andalan Chelsea ini juga punya keunggulan dalam duel udara yang membuatnya komplit untuk seorang back tengah. Selanjutnya ada Khalido Koulibaly yang bertipe lebih tenang. Back jagoan tim Rasenegal ini juga menjadi yang disegani di Serie A Italia. Bahkan Manchester United telah berulang kali menyatakan minatnya kepada pemain yang sekarang berseragam Napoli itu. Sementara satu post lainnya diisi oleh Skondran Mustafi. Pengalamannya tidak bisa diremehkan. Dia adalah penggawat timnas Jerman ketika Derpanzer menjuarai Piala Dunia pada 2014 lalu. Meski dalam dua tahun terakhir Mustafi mengalami penurunan performa dan juga sering menjadi bulan-bulanan fans Arsenal, tapi tampaknya mantan pemain Valencia ini akan tampil lebih solid ketika bermain dengan skema tiga back. Lini Tengah Di lini tengah terdapat begitu banyak pemain berkualitas. Cetak gol memilih duet Ngolo Kante dan Paul Pogba yang keduanya berasal dari Perancis. Mereka adalah tulang punggung Le Bleu ketika menjuarai Piala Dunia 2018 lalu. Kante memiliki keunggulan fisik yang luar biasa. Gelandang bertahan andalan Chelsea ini pandai dalam mengatur tempo permainan. Staminanya yang kuat juga membuatnya mampu berlari 90 menit dalam mengejar, merebut, dan melakukan tackling ketika pemain lawan masuk ke areanya. Sedangkan Paul Pogba adalah gelandang nyentrik yang begitu bagus dalam membangun serangan. Catatannya menyebut kalau pemain bernomor punggung 6 itu seringkali berada di daftar puncak dengan operan kunci yang terbanyak. Meski di luar lapangan gayanya sering mendapatkan perhatian, Pogba adalah pemain yang disiplin karena sangat jarang mendapatkan kartu saat sedang bermain. Di gelandang kiri akan diisi oleh Mesut Ozil. Meski posisi naturalnya berada di gelandang serang, namun pesepak bola berdarah Jerman Turki itu beberapa kali diturunkan di sisi kiri. Kekuatannya memang tidak berasal dari kecepatan, namun dia pandai dalam penempatan posisi. Ozil juga seperti hantu di lapangan hijau karena selalu berada di posisi yang tanpa pengawalan. Sementara kecepatan di sisi kanan menjadi milik Serdan Sakiri. Pemain asal Swiss ini punya keberanian dalam merebut bola dari kaki lawan. Kecepatan dan tendangan jarak jauhnya juga seringkali menjadi kartu as ketika tim mengalami kebuntuan. Lini depan Di lini depan diisi oleh trio Sadio Mane, Mo Salah, dan Karim Benzema. Sadio Mane terkenal punya akselerasi kelas dunia. Beberapa pemain memang punya sprint yang cepat, tapi Sadio Mane juara dalam urusan akselerasi. Pemain tim Nasenegal ini mampu menjauhkan dirinya dari pemain lawan berkat akselerasi yang secepat kilat. Pasangannya tentu saja Muhammad Salah. Perebut bola emas pada piala dunia antar klub 2019 itu punya kecepatan dan gaya permainan yang menyusahkan sektor pertahanan lawan. Rasanya tidak perlu dijelaskan terlalu banyak tentang bagaimana Salah menjadi fenomenal di dunia sepak bola. Di striker utama ada Karim Benzema di sana. Pemain Real Madrid boleh datang dan pergi. Beberapa dikabarkan siap merebut posisinya di striker utama. Tetapi Benzema selalu membuktikan kalau dirinya adalah yang terbaik bagi squad Los Blancos. Dia punya insting mencetak gol yang tajam dan punya segudang trik yang membuatnya lolos dari penjagaan yang ketat. Bersama Mane dan Mo Salah, Benzema akan dengan mudah mengumpulkan pundi-pundi gol yang banyak. Inilah daftar lengkap pesepak bola muslim yang menjadi bintang sepak bola dunia. Bagaimana menurutmu? Apakah tim ini sudah sangat sempurna? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!